Bocah ini pulang ngaji sambil nangis, ternyata kangen ibunya. Kedekatan seorang ibu dengan anaknya akan memberikan efek positif bagi tumbuh kembang anak. Hal ini lantaran seorang ibu pada dasarnya menjadi madrasa pertama bagi anak-anaknya. Seperti dalam video ini, seorang anak kecil terlihat menangis sesenggukan karena mengaku terlalu rindu dengan ibunya. Video yang diunggah oleh akun Instagram Giyar Syahshifa, membagikan cerita unik tentang seorang anak kecil yang tiba-tiba pulang ketika sedang mengaji di tempat pengajiannya. Anak kecil yang terlihat mengenakan jilbab berwarna abu-abu itu beralasan bahwa dirinya terlalu rindu dengan sosok ibunya. Kenapa pulang? Tanya si ibu kepada anaknya tersebut. Kak Nana kangen mama, jawab si anak yang kemudian menangis. Kan nanti juga ketemu lagi, kalau udah pulang ngaji, kenapa pulang sekarang? Tanya ibunya lagi. Soalnya terlalu kangen, jawab si anak dengan raut wajah yang mewek. Menurut pengakuan si ibu dari keterangan videonya, bocah perempuan tersebut akhir-akhir ini memang sedang dalam kondisi suasana hati yang melau. Bocah tersebut tidak mau ditinggal dan selalu kangen ibunya. Padahal ia sebenarnya sudah bisa mandiri di tempat ngajinya dan sudah tidak ditunggu lagi oleh ibunya. Sontak saja unggahan video itu pun mendapat beragam komentar dari warganet. Bagaimana kangen mama? Apa? Bagaimana kangen mama? Bagaimana kangen mama? Loh, kan lalu ketemu lagi. Kalau udah pulang ngaji, kenapa pulang sekarang? Bagaimana kangen? Bagaimana kangen? Bagaimana kangen? Bagaimana kangen? Bagaimana kangen? selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati